Kita masih membahas tentang the time value of money Sekarang kita coba belajar menghitung future value dalam konsep ordinary annuity Menghitung nilai masa depan dalam konsep ordinary annuity Sebelumnya kita perlu tahu apa itu ordinary annuity Annuity atau anuitas adalah serangkaian pembayaran Yang dilakukan dalam jumlah yang sama pada rentang periode tertentu Misalkan harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan Nah, disini ordinary annuity Jadi pembayaran itu dilakukan pada akhir periode Misalkan kalau pembayaran itu kita lakukan secara rutin tahunan Pembayaran dilakukan setiap akhir tahun Baik, lebih mudahnya coba kita belajar melalui kasus Misalkan disini Setiap akhir tahun, Ina menabung uangnya di bank XYZ sebesar 1 juta rupiah Dengan asumsi dia mendapatkan bunga tahunan sebesar 10% Berapakah nilai tabungan Ina pada akhir tahun ke-10? Jadi disini kita diminta menghitung future value nilai yang akan datang dari tabungan Ina Pada akhir tahun ke-10 jika secara rutin selama menabung 1 juta rupiah per tahunnya Kita bisa hitung menggunakan rumus FV Sama dengan PMT Kali 1 plus I pangkat N Minus 1 per I FV disini yang kita cari Nah, PMT Annuity of Payment Disini adalah Annuity of Payment Jadi pembayaran rutin tahunannya Yaitu 1 juta rupiah I, Annual Interest Rate-nya tadi 10% Dan N, Number of Years-nya adalah 10 Jadi setelah kita hitung FV-nya, Future Value Dari tabungan Ina pada akhir tahun ke-10 Sebesar Rp15.937.424.6 Kita juga bisa menggunakan kalkulator finansial Ataupun menggunakan Microsoft Excel Kali ini coba kita hitung menggunakan Microsoft Excel Apakah menghasilkan hasil yang sama Dengan hitungan kita menggunakan rumus yang manual Seperti biasa Kita ketikan formulanya Sama dengan Disini kita cari tadi apa FV-nya FV, Future Value Ketik FV Nah, ini sudah muncul Function FV Kita klik Ada formulanya Rate Annper PMT PV Type Rate-nya tadi berapa 10% Kita masukkan dalam bentuk desimal 0,1 Titik koma Nper-nya tadi N-nya 10 Oke Titik koma PMT-nya tadi 1 juta Ina menabung 1 juta per tahun Nah, untuk PMT ini kita kasih notasi Negatif Seperti halnya Notasi Kalau kita berikan untuk PV Negatif 1 juta Kemudian PV-nya PV-nya kita tulis 0 Kenapa 0? Karena Pembayaran pertama Atau Menabung yang pertama kali yang dilakukan oleh Ina Itu di akhir tahun pertama Jadi di awal tahun Itu Masih 0 Tadi Ingat lagi konsep Ordinary Annuity Jadi pembayaran yang dilakukan di akhir tahun Jadi di awal tahun Dan pertama Masih 0 Kita isi 0 Type-nya kita adaikan saja Tinggal kita klik Enter Ya Hasilnya sama 15.937.424,6 Rupiah Jadi Selama 10 tahun Jika Ina rutin Menabung Sebesar 1 juta rupiah Di setiap akhir tahunnya Selama 10 tahun Di akhir tahun ke-10 Dia akan Mendapatkan Tabungannya Menjadi 15.937.424,6 Rupiah Oke Sekian Terima kasih Terima kasih